Puluhan ibu warga Yogyakarta ini tengah berlomba membuat aneka kreasi kue apem. Tak cuma hadirkan kue apem pada umumnya, kue apem di lomba ini ada yang dicampur sayuran hingga buah-buahan. Cara memasaknya pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan kompor, di oven, di kukus, bahkan dipanggang. Gak cuma itu, kue apem juga ada yang dikerasikan menjadi pizza, burger, bahkan ada pula apem rasa gudet. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat untuk mengangkat kembali nilai-nilai dari kue apem. Nah ini kita mendekatkan ya, jadi mengenalkan apem ini kepada wisatawan yang hadir di Yogyakarta, yang berasal dari luar kota Yogyakarta, terutama dari luar pulau Jawa. Sehingga mereka bisa merasakan terlebih dahulu apa itu apem, baru kemudian mendalami filosofi yang terdapat dalam apem. Meski banyak yang menyajikan aneka rupa, ada salah satu peserta yang memilih tetap membuat apem khas Jawa. Ia mempertahankan cara tradisional yakni dibakar dengan arang. Di samping itu ada 2018 apem yang dibuat para chef yang tergabung dalam Indonesia Chef Association. Semuanya dibagikan gratis bagi wisatawan Malioboro. Mereka mengaku penasaran dengan rasa apem khas Yogyakarta. Banyak pihak yang berharap kegiatan serupa bisa terus dikembangkan agar semakin banyak yang mengenal kudapan khas Yogyakarta. Prasetyawati melaporkan untuk NET.